Kembali di INews Pagi, pemeriksa Oknum perwira TNI diduga main judi online hingga Rp876 juta. Ironisnya, perwira menengah tersebut menggunakan dana satuannya. Seorang perwira keuangan berpangkat Letda TNI Brigiftiga TBS Sulawesi Selatan diduga menyalahgunakan dana satuan untuk judi online hingga Rp876 juta. Kasus ini terungkap saat Oknum perwira menengah tersebut diminta menyerahkan dana oleh Pasi Lok Brigiftiga BTS. Meski permintaan dana telah dilakukan beberapa hari, namun Oknum yang bertugas di bagian keuangan tak kunjung memberikan dana yang diminta. Setelah diperiksa, ia mengakui bahwa uang satuan telah ludes digunakan untuk judi online. Panglima TNI Agus Subianto menyatakan komitmennya untuk menindak tegas prajuritnya yang terlibat aktivitas judi online. Pihaknya akan memberikan sanksi berat, salah satunya adalah pemecatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jerah bagi pelaku agar anggotanya taubat dari bahaya judi online. Kalau dia sudah salah, depan disiplin atau hukumnya, hukum disiplin militer, sekarang yang marah, jadi untuk online, kita hukum. Saya juga ribut kalau dia berikretasi, memberikan penghargaan untuk sekolah, dengan pakaian luar biasa, begitu. Tapi ada beberapa kasus yang menjadi viral, ada jadi arahan atau atensi ususnya, cuman dari pimpinan TNI Pak. Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum memutuskan permohonan perlindungan yang diajukan 10 orang saksi dalam kasus pemenuhan Vina dan EKI di Cirebon tahun 2016 silam. Namun LPSK dapat memberi pelindungan darurat kepada para saksi jika ada ancaman secara langsung. Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih melakukan asesmen terhadap 10 orang saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan EKI di Cirebon tahun 2016 silam. Hingga kini tujuh pimpinan LPSK belum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan perlindungan yang diajukan. Keputusan permohonan nantinya akan diumumkan setelah proses asesmen selama 30 hari ke depan melalui rapat tujuh pimpinan LPSK. Meski demikian LPSK dapat memberikan perlindungan darurat kepada pemohon jika ada ancaman secara langsung hingga mengancam keselamatan. Pemberian perlindungan darurat ini dapat diputuskan berdasarkan keputusan dari dua pimpinan LPSK tanpa harus menunggu rapat tujuh pimpinan LPSK setelah menolak hasil asesmen pemohon. Itu misalnya ada ancaman yang mengancam jiwa ya, yang kedua soal kondisi medisnya. Misalnya memang harus berobat sederah, kalau enggak sudah bergantungnya. Terus yang ketiga ini kondisi, ada proses hukum yang harus didampingi pada saat itu. Misalnya tiba-tiba sudah harus diperiksa di pengadilan, maka bisa diperiksa oleh LPSK setelah. Kalau ancamannya itu ancaman langsung atau bisa dipakai berdasarkan itu saja? Langsung kalau singkat pesan singkatnya belum tentu, bisa dijadikan oaks dan sebagainya ya. Bisa dilakukan di rumah aman, bisa dilakukan pengawasan-pengamanan, bisa dilakukan pengawasan di rumahnya gitu ya. Atau kita sebut sebagai penelitian sosial. Sebelumnya, 10 orang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam telah mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, di mana 3 orang di antaranya adalah saksi dan 7 orang lain merupakan keluarga korban. Dari Jakarta, Ryo Manik Aing News melaporkan. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam, Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri kelas 1A Bandung, Jawa Barat. Rencananya sidang perdana praperadilan Pegi digelar pada 24 Juni mendatang. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan telah mengajukan praperadilan di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Selasa 11 Juni 2024. Kuasa hukum Pegi mengugat penetapan status tersangka kepada kliennya yang dinilai tidak cukup bukti. Terkait hal tersebut, di laman sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Bandung, gugatan praperadilan yang diajukan Pegi sudah terdaftar. Sementara itu, untuk jadwal sidang perdana diagenakan pada Senin 24 Juni 2024 pukul 9 pagi di ruang Umar Seno Aji. Pengadilan negeri Bandung pun sudah menunjuk hakim tunggal Eman Sulaiman untuk menangani perkara tersebut. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan tersangka pembunuh Vina Eki mengajukan sidang praperadilan terhadap status kliennya. Pengajuan gugatan tersebut sudah teregister di laman sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Bandung. Untuk sidang praperadilan Pegi Setiawan, rencananya akan digelar pada hari Senin 24 Juni 2024 di pengadilan negeri Bandung. Nantinya sidang akan dipimpin hakim tunggal Eman Sulaiman. Dan berikut pemisah profil Eman Sulaiman selaku hakim tunggal sidang praperadilan Pegi Setiawan. Eman Sulaiman lahir di Karawang 10 April 1975. Jabatan saat ini adalah hakim pengadilan negeri Bandung. Perlu diketahui bahwa terdapat alasan kuat dari tim kuasa hukum Pegi melayangkan sidang praperadilan, yaitu tim kuasa hukum Mohtar Effendi menyatakan, dirinya melihat saat konferensi pertama tidak ada bukti mengarah pada tindak pidana yang dilakukan oleh kliennya. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus Vina. Pengungkapan kasus itu penting segera terwujud agar tidak ada isu lain yang berkembang di masyarakat dan menimbulkan kecurigaan. Kita serahkan kepada polisi supaya membuka tuntas itu supaya jangan ada kecurigaan dari masyarakat, apalagi viral, ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap, bukan orang yang melakukan. Ada kesalahan SUP dalam pemeriksaan. Kita berharap ya semua kasus-kasus seperti itu, jangankan itu, kasus Sengko dan Karta dulu sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama baru terungkap bukan mereka pelakunya. Itu menjadi apa ya, dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali perkara mereka dan diputus oleh pengendilan. Bahkan negara membayar dan dikerudian. Jadi itu hal-hal tersebut. Di negara lain juga pernah kejadian yang mau dihukum mati. Itu kan ada kasus di Amerika itu. Akhirnya dibebaskan, bukan dia pembunuhnya. It happens. Dan dalam keadaan kondisi seperti ini, polisi harus betul-betul bergerak keras. Cepat mengungkap kasus ini supaya jangan liar. Beralik informasi lainnya, pemeriksa dalam rangka mendorong hidup sehat, sebuah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia menggelar kegiatan olahraga bersama. Kali ini puluhan peserta mengikuti kelas Pilates Reformer yang digelar di kawasan Golorabung, Karo, Jakarta. Proaktif Community merupakan kegiatan Tahunan Prudensial Indonesia untuk mengajak keluarga Indonesia untuk hidup aktif dan sehat. Kegiatan ini digelar dari 19 Mei hingga 28 Juli 2024 dengan lebih dari 100 kelas olahraga dan menyasar lebih dari 3.000 peserta di Jabodetabek. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keluarga Indonesia dalam menjalani hidup yang aktif dan sehat melalui kegiatan olahraga yang menyenangkan dan berwakna, sehingga terwujud sehat pangkal bisa. Peserta juga berkesempatan memenangkan 10 Weeks Fit and Well Challenge yang berhadiah total senilai 100 juta rupiah. Proaktif Community ini sudah berjalan sejak pertengahan Mei dan akan terus berjalan selama 10 minggu ke depan. Prudensial mengajak masyarakat untuk ikutan berbagai acara olahraga mulai dari pound fit, yoga, kardio dance, di berbagai kesempatan. Malah ada 100 kelas lebih loh yang bisa diikuti di berbagai lokasi tepat acara. Proaktif Community juga menghadirkan sesi konsultasi kesehatan selama kegiatan berlangsung. Bekerjasama dengan rekanan Rumah Sakit Prudensial Indonesia yang tergabung dalam Pro Priority Hospital. Dari Jakarta, Rizki Ihwal, Aiyus melaporkan. Pemirsa berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan potensi e-sport di Indonesia. Pasalnya, industri e-sport kini sangat diminati generasi muda. Era Jaya Digital pengundang para komunitas Mobile Legends di wilayah Jabodetabek untuk bertanding bersama pro player sekaligus menjadi momen pereslian untuk Erafon Nasional Turnamen 2024. Memasuki tahun ketiga, turnamen ini menjadi bentuk dukungan dari Erafon kepada perkembangan industri e-sports di Indonesia. Pada Erafon Nasional Turnamen 2024 kali ini, hadiah yang akan diperebutkan senilai 200 juta rupiah berupa uang tunai dan smartphone. Event ini berlaku untuk umum, mulai dari pelajar hingga semua kelanggan usia. Jadi, bagi Anda yang ingin mendaftar, langsung saja melakukan pendaftaran di platform media sosial Era Jaya Digital. Kita melakukan kegiatan di depan store kita, mengundang komunitas yang ada seluruh Indonesia untuk bermain Mobile Legends dan kita mencari juara nasional. Ya, cukup buka Instagram Erafon Store, semua ada di sana informasinya. Nanti akan diperlukan mengisi G-FOM dan juga nanti dilakukan registrasi ulang pada saat dilakukan di kota-kota terdekat dari Anda. Diharapkan ke depannya kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi perkembangan industri esports di Indonesia. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Dimas Winardi, AINUS melaporkan. Pemirsa libur sekolah telah di depan mata. Namun, pemirsa kini tak perlu khawatir untuk memilih tempat libur yang mengesankan bagi si kecil. Karena di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan hadir sebuah acara Adventurous Holiday yang menghadirkan karakter Despicable Me 4. Acara Adventurous Holiday yang diadakan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan siap mewarnai hari libur sekolah. Selain menciptakan konsep petualangan yang mengesankan, acara ini juga menghadirkan karakter lucu Despicable Me 4, yakni Minions, AVL, Agents, Stuart, dan Kevin. Hanya dengan mengumpulkan kupon meet and greet di PG Lounge, Anda bersama si kecil dan keluarga bisa berfoto seru dengan karakter Minion ini. Halo, namanya siapa? Karim. Karim. Karim kelas berapa? Tiga. Klas tiga. Tadi ke sini sama siapa aja? Sama Tanto, sama Ade. Sama Ade. Ke sini memang pengen lihat ini banget? Iya. Kenapa? Karena baru pertama lihat Minion. Dikirain Minion itu nggak asli, tapi ternyata bukan asli. Ternyata? Bukan asli. Gimana perusahaan yang tadi foto? Asik. Asik. Terus tadi berapa kali foto? Tiga. Senang ya di sini? Iya, senang. Mau ngajak anak sih ke sini buat hiburan juga. Seru nggak ngeliat kegiatan? Seru-seru banget nih pertama kali juga, Zanka ketemu setuatu dengan Kevin. Terus anaknya juga senang banget tuh. Ini rekomendasi nggak foto? Iya, rekomendasi banget kok buat ngajak liburan sekolah, weekend juga. Ayo, ciptakan keseruan libur sekolah si kecil dengan berkunjung ke tempat ini. Adventurous Holiday hadir pada tanggal 14, 16, 21, hingga 23 Juni, 28, hingga 30 Juni, dan 5 sampai 7 Juli 2024 setiap pukul 4 dan 6 sore. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Raga Firdaus, Ayus melaporkan.